Ya, selamat pagi Kita ketemu lagi dengan Jumat Hebat Mantep, oi Ini sepeda baru Deddy Rizdian S5 Edun Mantep Makin ngacir Ini juga sepeda baru nih Oh, nyak Kemari Manu Biru, oi, kong Iya, nyari, oi, kong Oh, gaya Oke Selamat pagi Ketemu lagi dengan saya Egy Erin Ismail Di channel GOS HP Ya, kita mau liput Jumat Hebat Go, udah mulai nih, gaskin Ini ada yang langka nih Ada yang langka Ada orang Tasik Teferak, rumah ada, Mang Aduh Ira, dong, kap, di Tasik Kemarin Iya, teh, dalam rangkaan awan, ya teh, kak Ngiringan Jumat Hebat ya Main Mantep lah So, gas kan Diadu tajang kita Si rambut membara Let's go Oke, ini peserta Lumayan banyak Ada berapa nih Ada 50 Ya, sekitaran lah Wah, ini para atlet Maul dan Kori Siap Ada, Om Aroy Mantep, gas kan Om Jejen Seperti biasa E-bike Wess, mantep Semangat terus, Om Masih jalur yang sama Ini masih di bulan Oktober Ada Atom, Adan Jena, Om Budi Mantep Ya, ini jembatan ikonik di Bandung Semangat, semangat Semangat That's good Toto, monster kita Pak Anto Om Uje Antop Kasoni Si, mantap, mantap Pak Anto, top Gas kan, kita top Semangat, semangat Eh, pakai bangun Berangun, mari saya Ayo, berangun Nah, tadi Mantap Oce Oki dan Kongdet Memimpin di depan Mantap Ya, masih pemanasan Kita ada di Balubur Terlagi masuk Melewati kampus ITB Terus ada Kebun Binatang Ya, ada cerita apa nanti Di Jumat Hebat kali ini Kita pantau saja Ya, sekarang Mumpung tidak Kesiangan Kita pantau Pembalap yang paling depan Mantep Ini persaingan Antara Kori dan Raden Ya, Kori ada di sini Raden Ini cukup ketat Poin mereka Cukup dekat Mantap Oke, memasuki Simpang Datuk Ya, ke atas Sudah tinggal Nanjak terus Dari sini nih Kira-kira Kilometernya Nanti kalau dari Titik start Di Jayakarta Itu 9,9 kilo Dengan Gradien rata-rata Di atas 8 Kalau tidak salah Mantap lah Ini tanjakannya Edun semua Oke, Raden sudah Merapat Dengan rombongan Kori sudah Ada di Belakang Raden Sekarang Ya, kita lihat Persaingan Kedua Bangon Rong Ini ya Ya, sudah hadir Ini ya Om Ferdi Yang minggu kemarin Sempat nyasar Sekarang Mau mencoba lagi Rute Jumat Hebat Sip Gaskun Jangan nempel Para cewek itu Yang cowok Udah di depan Go Gaskun Ke depan Hit Kenapa Nyantai-nyantai Ini teh Rivera Let's go Itu sudah padahari Di depan Go, go, go Gaskun Oke Semangat Om Gaskun Ya, ini Belum juga start Sudah ada gap Beberapa pembalap Semangat Semangat Om Maroy Ada gap Dengan rombongan Coba mendekat lagi Om Maroy Let's go Om Iman Semangat Mantap Mantang Menyerah Kebuters Let's go Ya Golot bedegong Satu sudah hadir Disini ada Om Iming Mantap Semangat Om Iming Sudah oke Sekarang badannya Om Belum Belum Ya Jangan digeber dulu lah Sedapetnya Om Oke Ya Kemarin Sempat ngedrop Kayaknya Badannya Om Iming Ya Kita lihat Sebentar lagi Kita akan Melakukan Real start Di depan Jayakarta Tanjakan Jayakarta Set Aman Om Jajen Mantap Om Jajen selalu senyum Dengan sepeda e-bike Kebanggaannya Mantap sekali Ya luar biasa E-bike Bikin aman Bikin nyaman Bikin sehat Oke Gaskun Ayo Om Weh Semangat ya Om Mantap Mantap Lumayan tuh Umurnya tuh Oke Kita lihat Pembalap Sudah ada Gap Dengan Pembalap Di depan Luar biasa Om Jajen selalu Bikin video Mantap Mantap Om Iming Sedang nempel Koko di depan Dan Om Om Wawan Mantap Let's go Para pembalap kebut Sudah Jauh ada di depan Kita lihat Gapnya Sudah ada berapa Ini Di Pembalap Paling depan Kepembalap Paling belakang Kira-kira Sudah ada Gap sekitar 300-400 meter Let's go Mantap Ya Hari Jumat Minggu Keberapa Ini Minggu ketiga Minggu keempat Bulan Oktober Luar biasa Come on Oke Ya Pak Sony Om Gondrung Wah Mantap Mantap Masih semangat Gas terus Gas terus Mantap Pak Kita pantau ke depan Pembalap yang paling depan Persaingannya Sangat seru nih Come on Come on Ki Let's go Akong The Contador Mantap Seperti biasa Om Uje Sisi Limumpara Unyu Unyu Om Genal Come on Mantap Om Budi Beralih dulu Pakai Banggondrung Kalau Jumat Hebat Sip Oke Sebentar lagi Kita akan memasuki Belokan Pertigaan Ke Ciburyal Disini Tanjakan Udah mulai Bade gile nih Udah mulai Terjal-terjal Belok ke kiri Langsung dikasih Gradien Lebih dari 18% Ini Mantep Ya Dengan E-bike Om Jejen Santai sekali Sementara Disampingnya Koko Sedang struggle Come on Go Pakai E-bike Lihat Om Jejen Nyalip dari kanan Luar biasa Akong Pontador pun Dilewat Pasoni juga Buah juga Dilewat Come on Om Uje Juga dilewat Luar biasa Ini E-bike Memang Yahud Oke Kita lihat Persaingan Di depan Om Gondrung Masih ada Di belakang Bersama Om Budi Mantap Go 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 Gas gun Waduh 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 Om Jejen Go Gas gun Ini Om Jejen Ada dua Disini nih Sedang berdekatan Sekarang Go Oke Let's go Mantap Pak Obai Ada di belakang Om Paris Pakai ban Gondrung Sekarang Ya Ada di Papan Tengah Kemana Om Paris Ya Om Jejen Sedang Senyum Senyum Saja Di depan Ada Cimegi Dan Om Raymond Ada Kong Dede juga Mantap Cimegi Saingannya Ada di belakang Tepera Sama Gita Siramut Membara Jauh di belakang Oke Kita ke depan Ada Pak Tony Di sini Mantap Pak Tony Ada Om Omi Gas gun Om Omi Kita lihat Ke depan Ada Dede Ristian Mantap Sepeda Baru Sel S5 Sedang Digenjot Sama Dede Ristian Di depannya Ada Pak Toto Sikasep Kolot Pedegong Wah Ini Tiga Kolot Pedegong Sedang Bersaing Luar biasa Oke Kita Pantau Dulu Sejenak Ini Para Kolot Pedegong Pak Toto Pak Hartadi Dan Monster Kita Pantau Sedang Bersaing Di Papan Tengah Luar biasa Oke Balap Terdepan Dimana Masih Kelihatan Gak Di depan Kayaknya Kori Dan Raden Sudah Tidak Terlihat Dari Sini Persaingan Cukup Baik Kayaknya Di depan Mereka Saling Kebut Ditanjakan Luar biasa Tiga Kolot Pedegong Ini Saling Kuntip Tidak Berjauhan Mereka Berada Di Satu Peleton Sebentar Di Belakangnya Ada Om Jejen Dan Lansion Mantap Go Kaskun Ya Pak Toto Mencoba Untuk Menaikan Pesnya Nempel Pak Hartadi Di Depan Aduh Itu Nomoto Pakai E-bike E-bike Memang Luar biasa Kaskun Ya Pak Toto Berhasil Menyali Pak Hartadi Sebentar Lagi Nempel Pak Anto Si Monster Ya Ada Gap Dengan Pak Hartadi Pak Toto Sudah ada Di depan Sekitar 5 meter Come on Pak Hartadi Seperti biasa Kalem-kalem saja Tapi menghanyutkan Ini Bahaya Mantap Ya Pak Toto mencoba Menguntit Sea monster Oke Sepertinya Pak Toto Sudah mau Melibas Pak Anto Di sini Ya Sedikit Ditambah Pesnya Oke Pak Toto Berada Di samping Pak Anto Sekarang Mencoba Untuk Nyalip Oke Kita ke depan Dulu Kita Pantau Membalap Paling depan Ini ada Rehan Adiknya Raden Sedang ada Di papan Tengah Juga Ya Dia Off saddle Sedikit Untuk Mengembangkan Speednya Memanfaatkan Turunan Ini Wah Turunan Pake Ban Gondrong Gondrong Ini Nikmat Banget Makin Pede Dengan Ban Yang Cukup Besar Raksinya Dapet Oke Apalagi Ini Kita Belok Ke kiri Turunan Dan Jalan Jelek Disikat Langsung Lihat Pakai MTB Oke Turunan Seperti Ini Enak Di ujung Jalan Jelek Ini Dikasih Tanjakan Nanti Kita Belok Ke Jalan Tahura Menuju Warung Nangka Mantap Disini Para pembalap Ngegas Untuk Mempertahankan Speednya Ditanjakan Oke Mantap Aman Go Oke Jets Mesti biasa Senyum terus Ada Om Joseph Masih Senyum Oh Coach Okia Dari sini Sedang Nempel Para anak muda Om Willy Dan Egi Mantap Di depan Ada Rehan Abdan Rosidan Luar biasa Belum terlihat Ini para pembalap Yang ada di depan Coach Okia Sedang Kemud Terus Mempertahankan Posisinya Supaya tetap Berada di rombongan Depan Abdan Rosidan Dengan Body language Yang sudah keluar Seperti Mulai Mengegas Gas Full Gas Full Rehan Tidak Mau kalah Nyalik Abdan Rosidan Dari kanan Mantap Ayo Om Semangat Om Ya Rehan Memimpin Di depan Sekarang Luar biasa Abdan Rosidan Berhasil Metinggalkan Selehan Rehan Mantap Gas 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 Semangat Om Semangat Om Ayo Gereya Oke Rehan Berhasil Meninggalkan Para saingannya Di depan Mantap Kita Kedepan dulu Kita lihat Persaingan Membara Antara Corey Dan Raden Mantap Aduh Rajin Sama siapa Banyak kan Di depan Di depan Ada Oke Sip Saya ke depan dulu ya Semangat terus Bu Yeni Oke Dari kejauhan Kita lihat Ada Maul Sendiri Ini Ya Maul Sedang Off saddle Coba untuk Mempertahankan Posisinya Ini kayaknya Masuk 3 besar Di depan Ada Sahak Wah Ada Tiga Di depan Berarti Ini Maul Keempat Oke Di depan Raden Corey Dan Vika Katanya Oke Kita Lihat Di sini Oh Corey Dan Vika Halo Corey Dan Vika Tapi Saya Tidak Melihat Raden Di sini Sepertinya Raden Breakaway Di depan Ya Betul Sekali Raden Ada gap Sekitar 75 meter Dengan Vika Dan Corey Di belakangnya Mantap Sebentar lagi Akan masuk Tanjakan Lumayan Bade Gile Tanyakan Warung Nangka Dengan Gradien 20% Lebih Mantap Vika Sedang memimpin Di rombongan Chaser Bersama Corey Berdua Ya Apakah mereka Mampu Mengejar Kembali Ketertinggalannya Terhadap Raden Yang berada Di depan 75 meter Kira-kira Oke Raden Sebentar lagi Akan Menyentuh Tanjakan Awal Di Warung Nangka Ya Kita lihat Di depan Itu Raden Yang sendirian Sementara Corey Dan Pika Berada Di Rombongan Chaser Ini Di belakangnya Mantap Ini Tiga-tiganya Bang Gondrong Ya Jumat Hebat Kali ini Dikuasai Oleh Bang Gondrong Ada Tiga Bang Gondrong Di depan Dan Satu lagi Ada Di belakang Empat Besar Ini Bang Gondrong Semua Dan Lima Besar Pun Tadi Ada Rehan Bang Gondrong Juga Luar biasa Bang Gondrong Menguasai Jumat Hebat Kali ini Mantap Oke Kita lihat Corey sedang Menguntit Di belakang Vika Vika Mengeluarkan Body language Yang cukup Meyakinkan Untuk Mempertahankan Speed Body language Ditanjakan Seperti Warung Nangka Yang terjal Ini Sangat Diperlukan Untuk Membantu Kayuhan Kaki Supaya Lebih Powerful Dan Upper Body Supaya Lebih Kokoh Maka Speednya Akan Konstan Bertahan Mantap Ya Banyak Pembalap Yang Wih Ada Monkey Monkey Nyebrang Wah Ini Rombongannya Om Lim Ada disini Halo Om Lim Halo Mantap Mantap Semangat Semangat Gaskan Ayo Ke atas Oke Ini Tanjakan Tanjakan Putus Asa Sementara Barusan Sudah Kita Lewati Tanjakan Warung Nangka Ya Di depan Ya Payanya Posisi Sudah Mulai Mendekat Raden Sedikit Didekati Oleh Vika Dan Kori Kita Lihat Vika Melakukan Obsaddle Barusan Bergantian Sekarang Kori Yang Melakukan Obsaddle Ya Dua-duanya Obsaddle Sekarang Uh Gila Ini Kita Lihat Ini Betisnya Dua-duanya Sixpack Lihat Aduh Ini Tanjakan Luar biasa Gradien Cukup Tinggi Ya Speednya Ada Di Sebelas Mantep Sekali Ini Kalau Udah Speed Sebelas Gini Kayaknya Tidak Ada Perbedaan Dengan Di Sepeda Ya Paling Dua Atau Tiga Bedanya Mulai 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 Untuk Merespon Merespon Sedikit Supaya Tidak Menjauh Dengan Kori Oke Body Language Luar biasa Ya Hammer Put Your Hammer Down Ya Berhasil Didekati Lagi Oleh Vika Ya Ini Persaingan Luar biasa Antara Dua Pembalap Pembalap Ini Dan Disalip Tiken Kupika Edon Kori Disalip Tiken Kupika Edon Come on Come on Come on Semangat Ya Dua-duanya Ini Mengembangkan Speed Yang Luar biasa Ditanjakan Ya Speed Keong Di Bawah 15 Tapi Ini Tanjakan Gradien Tinggi Ya Tidak Ada Pembalap Lain Yang Mampu Mengikuti Speed Ditanjakan Dari Dua Pembalap Ini Oke Kita Lihat Mana Wah Radien Tidak Kelihatan Edon Langsung Menghilang Ini Langsung Menghilang Mana Mana Radien Tidak 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 Radien Melejit Kayaknya Melakukan Off saddle Barusan Supaya Meninggalkan Lawan-lawannya Dua Di belakang Ini Apakah Terlihat Sekarang Oh Ya Wah Makin Menjauh Raden Makin Menjauh Raden Sudah Ada Di puncak Tanjakan Ya Sedikit Lagi Ada Turunan Di depan Ya Raden Akan Mengembangkan Speednya Di turunan Dan Dan kebetulan Turunan Di depan Ini Jalanannya Jelek Jadi Untuk pakai Ban Gondrong Ini Sangat Menguntungkan Dibanding Dengan Yang pakai Roadbike Oke Ini Dua Pembalap Ini Saling Gantian Menarik Pace Supaya Bisa Mengejar Pembalap Yang Di depannya Oke Hika Off saddle Mantap Ya Sebentar Lagi Ada Turunan Dan Raden Sudah Ngacir Di depan Ya Masuk Turunan Dengan Jalanan Jelek Ini Mereka Masih Pede Untuk Mengembangkan Speednya Karena Pakai Ban Gondrong Ya Mentari Pagi Menemani Para Pembalap Untuk Membuat Hangat Sedikit Badan Mereka Yang Sudah Kedinginan Di Atas Bukit Di Jago Ke Atas Ya Ini Sudah Masuk Ciburial Edun Waduh Saya Tidak Bisa Mengimbangi Speed Mereka Karena Pakai Motor Ya Takut Elepnya Terkena Lobang Kalau Mereka Sudah Oke Skillnya Sudah Sangat Bagus Jadi Bisa Mengembangkan Speed Yang Luar Biasa Di Turunan Oke Kita Keput Lagi Di Tanjakan Sedikit Ya Mereka Saling Bergantian Kompak Kompak Go Gas Oke Sudah Mulai Masuk Ketanjakan Kembali Barusan Pertigaan Antara Tabing Keraton Dan Ke Ciburial Oke Kori Kori Dan Vika Side By Side Mereka Saling Bersaing Mengeluarkan Segenap Kemampuannya Untuk Saling Gontok Gontok Bacok Bacok Bacokan Di depan Ini Kita Lihat Siapa Kali ini Yang Akan Menjadi Pemenang Ya Sudah Tiga Minggu Ini Sama Sama Ada Raden Raden Tanjakan Lebih Dari 18% Ini Kayaknya Ada 20% Juga Sama Dengan Tanjakan Warung Nangka Oke Pika Ada Gaper Sama Kori Di depan Sekarang Ada Sekitar 5 meter Kita Lihat Respon Dari Pika Om Jjen Nyalib Dari Kanan Dengan Santainya Tapi Ngebut Edon Luar Biasa Licik Aduh Sakitnya Disini Disalib Secara Santai Tapi Ngebut Sudah Ada gap Sekarang Sekitar 20 meter Antara Pika Dan Kori Perlahan Tapi Pasti Kori Melaju Kedepan Terus Kori Berusaha Untuk Ngejar Raden Dari Ketertinggalannya Oke Pika Kayaknya Sedikit Cooling Down Disini Ya Napas Sudah Ngehegang Aman Vek Semangat Go Go Gaskon Oke Kita Pantau Ke Depan Ya Ini Belokan Terjal Belok Kiri Langsung Dikasih Tanjakan Terjal Oke Ya Raden Ada Di Depan Kori Berhasil Mempertahankan Jarak Antara Raden Dan Kori Ini Sekitar Ya 70 meter Adalah Come on Kori Go 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 Kita Lihat Apakah Kori Mampu Mengejar Raden Di depan Ya Sudah Beberapa Minggu Ini Kori Kori Berada Di depan Terus Dari Raden Wah Kayaknya Raden Sudah Mulai Latihan Secret Training Untuk Bisa Meninggalkan Kori Di Belakang Mantap Kori Sedang Off Saddle Kita Lihat Di belakang Ada Pika Terpaut 50 Meter Dengan Kori Buny Pemandangan Cukup Indah Disini Mantap Ya Kori Berusaha Terus Untuk Meningkatkan Speed Disini Untuk Mengejar Ketertinggalan Dari Raden Come on Go Semangat Kori Semangat Ya Kita Melewati SDN Pasang Gerahan Mantap Ya Ada Turunan Apakah Mau Dikebut Sama Kori Oke Gapnya Barusan Turunan Lumayan Cukup Melebar Kembali Tidak Terlihat Batang Hidung Dari Raden Di depan Ya Sudah Menghilang Di balik Pelokan Raden Oke Saya Kedepan Dulu Memantau Kecepatan Dari Raden Oke Itu Di depan Ada Raden Sedang Melenggang Sendirian Dengan Meyakinkan Cukup Luar Biasa Ini Perkembangan Dari Kekuatan Raden Kali Ini Yang Minggu Minggu Kemarin Selalu Dilahap Sama Kori Dan Sekarang Balik Melahap Kori Buar biasa Mantap Ini Pemandangannya Bagus Come on Raden Semangat Oke Kecepatan Disini Yang Dikembangkan Oleh Raden Ada Di 12 Kilometer 13 Kilometer Sedikit Melandai Dan Kecepatan Meningkat Come on Tanyakan Masih Banyak Di depan Kita Lihat Gap Dengan Kori Tidak Ada Belum Terlihat Di balik Belokan Sana Ini Menjelang Finis Kayaknya Sudah Tinggal Beberapa Kilometer Saja Kayaknya Sekitar 1,5 Sampai 2 Kilometer Saja Jadi Melihat Gap Yang ada Sekarang Antara Kori Dan Raden Kayaknya Cukup Mayakinkan Raden Akan Menjuarai Jumat Hebat Kali Ini Belum Ada Kori Terlihat Di Belakang Oke Come on Raden Ya Kori Terlihat Kori Terlihat Di 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 Belakang Sekitar 150 Meter Namun Raden Kori Ada Di 150 Meter Di Belakang Go 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 Belokan Ke Kiri Tinggal Kurang Dari 1 Kilometer Kayaknya Oke Disini Tanyakan Sudah Tidak Ada Yang Terjal Cukup Landai Dan Akan Sangat Berat Untuk Kori Mengejar Ketertinggalannya Dari Raden Raden Mencoba Untuk Melenggang Sendirian Disini Mengamankan Posisinya Di Posisi Kesatu Luar Biasa Ini Pemandangan Edun Ya Kita Sambil Foto Disini Luar Biasa Ya Guys Disini Nggak Hegak Tapi Kalau Lihat Pemandangan Seperti ini Kebayar Nggak Hegak Luar Biasa Lihat Pemandangan Asri Sekali Dingin Sejuk Ya Hampir Dipastikan Raden Akan Menjuarai Jumat Hebat Kali Ini Oke Kita Tinggalkan Raden Sendirian Tinggal 200 Meter Lagi Kita Akan Pantau Kori Dan Vika Di Belakang Mantap Wah kan Belum Terlihat Sudah Hampir Dipastikan Raden Juara Sekarang Ya Ini Kori Baru Muncul Ada Gap Sekitar 150 Meter Come on Kori Semangat Terus Oke 100 Meter Di Belakangnya Ada Vika Melenggang Sendirian Juga Dan Kori Hampir Dipastikan Untuk Mendapatkan Posisi Kedua Vika Ketiga Oke Matafik Gas Terus Ya Posisi Keempat Cukup Jauh Ini Tadi Ada Maul Kita Lihat Kebelakang Ya Betul Sekali Di Depan Ada Maul Di Posisi Keempat Terpaut Cukup Jauh Sekitar 300 Meter Oleh Vika Come on Tapi Kayaknya Posisi Maul Ini Bakal Aman Posisi Kelimanya Cukup Jauh Wah Ada Kocoki Luar Biasa Ini Lima Besar Dikuasai Empat Oleh Pangan Gondrong Dan Satu Roadbike Oleh Kocoki Luar Biasa Kocoki Mampu Bersaing Dengan Para Pembalap Muda Di Depannya Mantap Sedang Off Saddle Mengembangkan Speed Ditanjakan Go Gas Ya Di Anak Muda Satu Lagi Dan Ada Rehan Adiknya Raden Come on G Jangan Sampai Kalah Sama Rehan Ya Kita Lihat Persaingan Ini Bakalan Ketat Antara Rehan Dan Egy Oke Kita Pantau Kedepan Ada Abdan Rosidan Dan Tertinggal Tertinggal Langsung 30 40 Meter Abdan Rosidan Tidak Mampu Merespon Come on Sudah Bubuk Kayaknya Sudah Bubuk Abdan Rosidan Gahe Gahe Oke Egy Tepat Tau Di Depan Dan Om Willy Luar Biasa Akselerasi Yang Ditimbulkan Oleh Kekuatan Kakinya Edun Ya Kita Lihat Kayaknya Egy Sama Rehan Juga Bakal Disalip Sama Om Willy Ternyata Egy Sudah Disalip Sama Rehan Dan Akan Disalip Oleh Om Willy Side By Side Sekarang Luar Biasa Om Willy Mantap Berhasil Memimpin Sekarang Daripada Egy Oke Apakah Di depan Rehan Juga Akan Dilahap Kembali Oleh Om Willy Kita Lihat Ini 300 Meter Menjelang Finis Ini Persaingan Tiga Pembalap Cukup Luar Biasa Rame Kita Akan Menentukan Dari Adu Sprint Sekarang Oke Egy Mencoba Untuk Merespon Om Willy Di depan Nempel Rehan Opsadol Untuk Menempel Kembali Speed Yang Ditimbulkan Oleh Willy Come on Egy Side By Side Sekarang Tidak Mau Kalah Dari Om Willy Luar Biasa Kita Lihat Siapakah Yang Berhasil Menjuarai Sprint Sekarang Di 200 Meter Terakhir Come on Go Go Wah Penentuan 26 Kilometer Perjam Direspon Oleh Willy Di Belakang Come on Iya Rehan Menyalip Dari Kiri Breakaway Dan Berhasil Meninggalkan Para saingannya Direspon Oleh Om Willy Menyerah Dan Sedikit Freewheel Disalip Kembali Oleh Reggie Come on Apakah Reggie Mampu Menyalip Kembali Rehan Om Willy Ada Di Belakang Sudah Menyerah Come on Ya Sedikit Lagi 100 Meter Lagi Come on Go Go Come on Tambah Lagi Tambah Lagi Rehan Sedang Obsadal Sekarang Kita Lihat Apakah Mampu Disalip Oleh Reggie Go Go 100 Meter Lagi Awas Rehan Awas Kekejar Reggie Mengeluarkan Segedap Kemampuannya Sedikit Lagi Ah Menyerah Ternyata Sudah Menyetu Garis Finish Rehannya Edun Ini Persaingan Tiga Pembalap Luar Biasa Ya Mudah Mudahan Teman-teman Ini Terhibur Dengan Acting Yang Dilakukan Oleh Pembalap Nga Egan Semua Edun Wah Luar Biasa Kita Lihat Mukanya Gitu Udah Muka Maksimal Edun Ya Om Willi Yang Hampiran Mau Makan Dua Pembalap Di Depan Barusan Aduh Tapi Keburu Habis Luar Biasa Edun Ini Semua Pembalap Udah Coach Oki Berhasil Menduduki Posisi Lima Besar Di Antara Para Pembalap Muda Edun Mantap Coach Luar Biasa Abdan Rosidan Yang Dimakan Sama Om Willi Barusan Langsung Gokodek Oke Kita Pantau Kebawah Ada Persaingan Antara Cimegi Akan Memakan Korban Siapa Lagi Oke Yosef Masuk Finish Ya Ada Pak Har Tadi Berhasil Mengungguli Saingan Para Kolot Pedegong Ini Ya Om Faris Berhasil Unggul Dari Pak Anto Awas Sati-hati Disalib Sama Pak Anto Mantap Ya Kolot Pedegong Terpisah Pak Toto Ada Di Belakang Ya Satu Lagi Kolot Pedegong Kong Dede Ada Di Sini Mantap Bersaing Dengan Satu Anak Muda Oke Om Raymond Ada disini Sedang bersaing Dengan Dedy Rizdian Mantap Come on Gaskun Ya Cimegi Ada di Belakangnya Oke Om Jenal Berhasil Mengungguli Cimegi Di Belakang Mantap Cimegi Come on Semangat Semangat Go Gaskun Oke Kita Semangat Cimegi Untuk Supaya Berusaha Mengejar Om Jenal Di Depan Bang Gondrong Satu Lagi Ini Akan Dimakan Oleh Cimegi Come on Cimegi Masih ada 300 meter Go Go Kita Lahap Bang Gondrong Di Depan Mantap Persaingan Cukup Lumayan Ini Cimegi Tidak Mau Menyerah Kayaknya Dengan Bang Gondrong Awas Om Jenal Hati Hati Sedikit Lagi Dimakan Oleh Cimegi Om Jenal Sedang Opsadal Mengembangkat Speednya Luar biasa Tidak Mau kalah Jangan Sampai Tersalip Oleh Cimegi Come on Cimegi Ya Cimegi Masih Konstan Di Sini Om Jenal Melirik Ke Belakang Come on Go Go Gas Ya Kita Semangatin Beratin Beratin Ya Kita Lihat 200 meter Lagi Apakah Om Jenal Mampu Disalip Oleh Cimegi Wah Om Jenal Melirik Terus Ke Belakang Come on Cimegi Om Jenal Kayaknya Sudah Habis Tenaganya Hampir Dikit Lagi Come on Om Jenal Udah Habis Go Go Hati Hati Om Jenal Om Jenal Melirik Terus Ke Belakang Come on Dibayang Bayangi Oleh Cimegi Di Belakangnya Sedikit Lagi Apakah Mampu Dilahap Oleh Cimegi Come on Dan Om Jenal Berhasil Mengunggu Cimegi Kali Ini Mantap Luar Biasa Perjuangan Tidak Henti Mantap Mantap Oke Luar Biasa Balik Lagi Ke Bawah Kita Pantau Ada Siapa Di Belakang Ada Pak Tony Mantap Pak Tony Melenggang Sendirian Saya Lupa Si Om Oke Om Gondrong Ada disini Come on Mantap Ada saingan Tiga pembalap Ini Antara Om Jenal Om Budi Dan Tommy Come on Kita Lihat Persaingannya Oke Persaingan Tiga pembalap Ini Akan seru Kembali Menjelang 300 meter Finish Di depan Tiga-tiga Tidak mau Kalah Om Budi Disalip oleh Tommy Dan Jenal Ya Dua pembalap Di depan Bersaing Untuk Siapa Yang menduduki Yang paling depan Di garis Finish Come on Kita lihat Om Jenal Sedang mengeluarkan Segenap Ya sedikit Struggle disini Omi Come on 200 meter lagi Apakah mampu Disusul Om Jenal Oleh Om Tommy Mantap Perlahan Tapi pasti Didekati oleh Tommy Dan Om Jenal Berhasil Disalip Sama Tommy Di belakangnya Come on Om Jenal Tidak mau Menyerah Mengeluarkan Segenap Kemampuannya Kembali Dan nyusul Balik Edun Ini persaingan Edan Tommy Langsung Ditinggalkan Oleh Om Jenal Wah ini Tenaga Penghabisan Come on 100 meter lagi Langsung Habis Ngedrop langsung Ngedrop langsung Tapi Tidak mau Ya Tommy berhasil Ditinggalkan Ada gap 50 meter Ini udah Ya Ya Om Jenal Berhasil Mengungguli Tommy Di belakangnya Mantap Ini persaingan Sprint Ini pada Bagus Edun Ya Kita lihat Di belakang Ada siapa Om Budi Oke Yang berhasil Tadi Disalip oleh Om Jenal Ya Ini persaingan Kembali Ya Pak Obai Melawan Pebri Come on Sedikit lagi Kita lihat Siapa yang menang Oh Pak Obai Hampir menang Hampir menang Oh Pebri Keburu Finis Oke Mantep Ya Akong Tontador Ada di belakang Wah Ini Persaingan Dua kolot Berdekong lagi Pak Sony dan Wah Pak Sony Ngebut Di depan Mantep Wah Berhasil Ditinggalkan Oleh Pak Sony Ini umurnya Gak jauh jauh amat nih 70 lebih Dua-duanya Edun Oke Kayaknya Pak Sony Udah melenggang Sendirian di depan Ya Ada Om Buje Ini saingannya Om Miming nih Sedang melenggang Sendirian saja Mantep Om Miming Kemana nih Om Miming Ya Diikuti di belakangnya Ada Kiki Mantep Kita pantau Om Miming Ya Om Miming Ada di belakang nih Luar biasa Di belakangnya Ada siapa Wah Sedang obsadol Om Miming Mantep Om Miming Come on Jangan sampai kesusul Sama yang di belakang Ada sedikit gap Mantep Luar biasa Om Miming sudah mulai Comeback lagi Aldi Sama Ini Aldi Sama Sedang mengejar Om Miming Di depan Kita lihat Apakah Om Miming Berhasil disalip oleh Aldi Sama Oh ya Aldi Sama Berhasil menyalip Om Miming Di depan Mantep Ini persaingan Di garis finish 500 meter Menjelang finish Ini sangat seru Luar biasa Ya Om Miming Merangsat terus Berusaha untuk Memperbaikinya Waktu dari minggu Ke minggu Mantep Om Miming Tapi kalau lihat Pemandangan Kayak begini Langsung terobati Tetap jantung Yang sedang Kencang Kencangnya Melihat pemandangan Langsung turun Langsung sejuk Luar biasa nih Teman-teman Edun Kita berada Di punggung Bukit Kanan kiri Kita Ada lembah Luar biasa Ini pemandangan Bagus banget Om Miming Tetap semangat Mantap Mantap Wuh Edun Oke Ya Hampir seluruh Pembalap Sudah finish Kayaknya Oke Kita wawancara Dulu Juara Kedua Dan Juara Ketiga Ini Antara Vika Dan Kori Vik Barusan Gimana persaingan Bersama Anak muda Ini satu Kori Berusaha Semaksimal Mungkin Anak muda Tetap Strong Penting Tadi Tanaga Ketruken Ketruken Sesa Aduh RPM Setinggi Oke Semangat Terus Oke Ini Kali Ini Kori Berhasil Menduduki Posisi Kedua Dimakan Sama Raden Ceritanya Gimana Ini Lebih Kenceng Selang Seminggu Ini Latihannya Bisa Kesalip Seperti Itu Sama Adaptasi Oh Adaptasi Sepeda Aduh Tiap Minggu Kori Sepedanya Gunta Ganti Wah Koko Hadir Orang Kaya Kori Oke Ini Ada Raden Mendekat Raden Biasa Sepeda Dijadikan Alesan Menurut Raden Gimana Oke Balik Lagi Ke Kori Dulu Sinang Ngering Hap Raden Kor Sepedah Nangkor Rebuan Rebuan Pak Haji Utris Sepedah Di Anggoku Kori Wah Luar Biasa Ngetes Sepedah Titanium Mantap Mantap Lain plastik Aduh Persaingan Barusan Om Willy Luar biasa Oke Mantap Om Willy Hebat Pisang Hebat Barusan Tinggalkan Si Adan Barusan Edun Itu Waktu Break Away Tinggal Langsung 50 Meter Raden Sini Raden Sekarang Sudah Bisa Ngomong Ini Gimana Balik Lagi Kepertanyaan Yang Tadi Kori Katanya Membuat Alasan Sepedah Gimana Menurut Raden Sepedah Berat Sarwaw Berat Jadi Posisi Sekarang Berapa Berapa Skor Bulan Ini Skor Skornya Kejar Kira Sama Masih Unggul Kori Masih Unggul Kori 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 Hebat Hebat Oke Siap Semangat Terus Mudah Mudah Minggu Depan Balap Panana Pada Juaranya Amin 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 Semangat Terus Kocoki Sukses Terus Jumat Hebat Mantap Sip Kali ini Pembalap Sedang Ngebir Disini Ya Kalau Di Kalau mau ngebir Kesini Aja Tuh Pak Ubay Lagi ngebir Pebri Juga Mantap Ini Ada Bir Ala Pamuncangan Pak Haji Mantap Luar Biasa Hebat Rewas Aduh Pak Rizal Pake Bahan Gondrong Mantap Ini Para Pembalap Sedang Bergembira Sekarang Berada Di Puncak Pamuncangan Luar Biasa Om Miming Are you Oke Ini Mukanya Masih Mateng Masih Mateng Luar Biasa Semangat Terus Tadi Bersaing Om Jinal Kuma Disalip Kuduaan Om Jinal Omi Lain Jinal Jinal Cimegi Tadi Tadi Habis 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 Gimana Perasaannya Disalip Anak Muda Bangga Jadikan Pelajaran Minggu Depan Siap Salip Minggu Depan Siap Mantep Ini Melihat Pemandangan Di Belakang Tuh Aduh Asoi Gboy Paso Ini Asak Oke Bangga Maksakan Ini Memang Menggodanya Tanya Kanan Ini Di 500 Meter Terakhir Ini Sedikit Landai Jadi Bisa Sprint Udah Hanya Habis Ya Disama Ngomong Ngomong Nah Ya Ditukang Keberangan 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 Oh iya Nggak Lihat Om Tara Kemana Kacau Kena Tetanus Om Tara Kena Tetanus Dan Kita Tanya Barusan Abdan Rosidan Disalip Om Willy Jika Jika Pakai Jet Darat Langsung 50 Meter Kumata Perasaannya Oke Semangat Terus Semangat Semuanya Pak Anto Luar Biasa Pak Toto Juga Si Kaseb Luar Biasa Oke Semangat Semuanya Ya Ngebir Sudah Kita Mau Foto 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 Dimana Tukang Foto Tukang Foto Itu Siap Sip Berjajar Berjajar Come on Come on Foto Cuma Sampai Baju Ijau Ini Sudang Foto Foto Tukang Mantap Langsung Bocor Gara-gara Nyalipnya Ya Fotografernya Ada di Atas sana Tuh Luar Biasa Bentar 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 Ini Ada yang Baru Finish Aduh Orang Tasik Tehpera Berhasil Finish Di Jumat Hebat Ya Ternyata Om Tara Bukan DNF Tapi Oke lah Suruh istirahat dulu Siap Selamat Selamat Selapa Muda Oke Ya See you Di next video Sampai ketemu lagi Di Jumat Hebat Berikutnya Jangan lupa Like And Subscribe Channel Go S. Happy Karena Nunduk Oke Terima kasih See you